Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya Cipta Permanawar Kawana Tribun Jabar. Kali ini saya sedang berada di pintu ring 2 dari Stadion Luara Bandung Lotoan Api, tempat akan digelarnya pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Bali United dalam lanjutan pekan ke-6 BRI Liga 1 2022-2023. Tampak dalam layar anda adalah proses pemeriksaan yang lakukan oleh petugas terhadap para penonton untuk mengantisipasi benda-benda yang dilarang untuk dibawa ke dalam stadion agar dapat difilterisasi atau dilakukan screening. Kita lihat ya, selain pemeriksaan tiket. Oke, selain pemeriksaan tiket, tapi juga disini ada pemeriksaan screening, barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam stadion seperti korek api atau korek bensin, lalu senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan terutama flare ya. Karena flare ini menjadi musuh bersama dari intang sepak bola, tanah air maupun dunia. Ya, itu tadi ada Boboto yang menanyakan tiket. Hai dek, halo, halo, hidup Persib. Oke, itu tadi Boboto ya, Boboto yang hadir langsung ke stadion untuk menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Bali United yang akan digelar sesaat lagi pada pukul 15.30 waktu musuh barat. Dapat kami hormatikan bahwa saat ini pertandingan sejumlah kami kedua kesebelasan. Sekali lagi, kedua kesebelasan telah tiba di Stadion Gorobana Lautan Api dan tengah bersiap untuk melakukan sesi pemanasan sebelum pertandingan dilakukan. Ya, semuanya. Ya, kita lihat ya beberapa petugas dilakukan pemeriksaan untuk di-adload koreknya. Rokonya boleh masuk tapi koreknya tidak. Oke, sekali lagi. Kami informasikan bahwa dari data yang kami dapatkan terkait susunan pemain atau daftar susunan pemain antara Persib Bandung menghadapi Bali United hari ini untuk susunan pemain Persib Bandung untuk posisi keeper ada Ima Dewi Rawan untuk posisi back ada Ahmad Jufrianto berduet dengan Nick Wipers dan di-update oleh Daisuke Sato juga Rahmat Irianto untuk gelandang ada Maklok, Dadi Kusanda, Riki Kamboya, Febri Hariyadi, Ciro Oves, dan David Dasilpa. Secara umum, tidak banyak berubah komposisi yang dilakukan atau yang terjadi pada hari ini dengan yang dilakukan, apa, komposisi pada saat melawan PSS Sleman akhir pekan lalu. Sedangkan untuk posisi Bali United menurunkan Nadia Hargawinata di posisi pendidikan gawang Haudi Abdillah yang sempat dikabarkan untuk cedera namun hari ini justru main sebagai starting line up lalu untuk posisi back ada Riki Fajrin, Rizky Pelu, dan Nofri Setiawan untuk posisi back ada Ebar Besa, Barawanuri, Jajang Mulyana, dan untuk posisi gelanda Trisula